Green Campus merupakan proses penerapan efisiensi energi yang rendah emisi, konservasi sumber daya dan meningkatkan kualitas lingkungan, dengan mendidik warga kampus untuk menjalankan pola hidup sehat dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif secara berkelanjutan. Dengan ini, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang melaksanakan penandatanganan MOU dan penanaman pohon dengan BAPEDAS, Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Sumatera Selatan. Pada hari Senin, 9 Maret 2020. Acara ini dihadiri langsung oleh Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Kepala BAPEDAS Sumatera Selatan, dan mahasiswa dari berbagai fakultas yang ada di UIN Raden Fatah Palembang. Dalam pembukaan Green Campus Kepala BAPEDAS Sumatera Selatan mengatakan bahwa pada era kedua Presiden Joko Widodo sudah melakukan penanaman pohon bersama masyarakat di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. BAPEDAS juga akan konsisten menyediakan bibit yang akan digunakan untuk penanaman di lingkungan kampus, baik itu kampus A, B, ataupun kampus C UIN Raden Fatah Palembang. Dan ke depan kami konsisten menyediakan bibit yang digunakan untuk kegiatan penanaman di lingkungan kampus, baik itu di kampus A, maupun kampus B, dan kampus C, yang nantinya mungkin lebih luas lagi, ada 104 hektare. Nah, ke depan kami juga dari BAPEDAS juga ingin survei ke sana, kita coba analisis tanahnya dulu, kemudian kesesuaian tumbuhan terhadap tanahnya, dan mudah-mudahan nanti ke depan UIN Raden Fatah bisa menjadi kampus yang benar-benar hijau dan asli, sehingga mendukung semua kehidupan simitas akademika di sana. Terima kasih. Rektor UIN Raden Fatah Palembang mengatakan bahwa penanaman pohon sudah berlangsung sejak lama, khususnya di kampus A UIN Raden Fatah Palembang. Dengan ini, rektor mengharapkan kepada BAPEDAS untuk terus mensupport penanaman pohon selanjutnya. Jadi tadi saya sampaikan, sebenarnya sudah beberapa waktu yang lalu kita sudah mulai melakukan penataan lingkungan kampus kita, khususnya kampus A ini. Beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah melakukan penanaman pohon, tapi sangat terbatas, sangat terbatas. Dan itu sifatnya masih kasual lah ya. Dan hari ini kita menandatangani kerjasama dengan BAPEDAS. Ini dalam rangka melakukan penataan lingkungan secara lebih terencana, secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Jadi kita harapkan nanti BAPEDAS memang terus membantu, mendampingi kita, memberikan masukan-masukan, bagaimana menata lingkungan kampus kita yang saat ini kita running tiga kampus ya. Ini kampus A, di Rawajaya ini kampus B, Jakabaring dan juga di Payakabung. Kita bukan hanya membutuhkan banyak bibit pohon, tapi juga kita perlu masukan-masukan pohon apa yang perlu ditanam, bagaimana cara menanamnya, kapan kita menanamnya, supaya kampus kita ke depan bukan hanya bisa memberikan layanan pendidikan yang baik, tetapi menjadi lingkungan yang sehat, lingkungan yang nyaman bagi seluruh mahasiswa kita. Karena kita, konsep kampus kita adalah kampus yang terbuka ya. Jadi sebenarnya masyarakat umum juga bebas masuk di kampus ini untuk berbagai keperluan. Nah, sehingga itu tantangan untuk penataan lingkungan kampus ini sangat besar. Dan mudah-mudahan melalui acara pada hari ini, semua pimpinan ya, semua pimpinan, semua mahasiswa menyadari betul ya, bahwa persoalan lingkungan ini, kitalah yang harus bertanggung jawab, kita yang harus melakukan sesuatu. Gak bisa kita serahkan ke orang lain ya, karena ini rumah kita. Ya, ini rumah bagi seluruh mahasiswa, ini adalah rumah mereka. Ya, bagi seluruh dosen, ini adalah rumah mereka. Ya, insya Allah kalau rumah kita ini bersih, sehat, kita juga akan senang berada di dalamnya. Sekali lagi, terima kasih kepada BP Das ya, atas supportnya. Ketua Green Campus Irham Alaludin, Winraden Fatah Palembang, mengatakan bahwa acara ini merupakan perengkingan UI Geometrik. Winraden Fatah Palembang pada bulan Mei 2020 ke depan akan mensubmit menjadi anggota UI Geometrik yang merupakan salah satu kampus hijau di dunia. Ada 10 jenis tanaman dan 500 bibit tanaman yang sudah disediakan oleh Bapada Sumatera Selatan. Jenisnya ada 10, kita minta 500 bibit dari BP Das dalam rangka untuk penataan UI Green Metrik. Kita berharap Winraden Fatah ke depan menjadi salah satu bagian ranking dunia untuk kampus hijau. Nah, ini jadi salah satu penataan program dari 6 divisi yang kita lakukan pada hari ini, bekerjasama dengan BP Das. Ya, ada 500 bibit yang kita tanam hari ini, secara simbolis itu ada 25 batang. Ya, semua pimpinan, nanti semua mahasiswa kita libatkan juga dalam hal penanaman ini. Berkelanjutan, sampai bibitnya terpenuhi 500 di seluruh kampus kita ini. Jadi, melibatkan pimpinan, dosen, dan mahasiswa. Jadi, ada perubahan perilaku terhadap lingkungan sehat dan lingkungan kampus bersih dan hijau. Karena sudah kewajiban kita untuk menjaga bagaimana kampus kita asri. Jadi, perilaku hidup sehat itu dimulai dari menanam pohon, sehingga kita mampu meliharanya sebagai bagian dari kegiatan akademik kita. Sehingga kampus yang hijau itu, suasana akademik akan menjadi lebih baik. Acara ini juga merupakan program 6 divisi yang bekerja sama dengan Bafedas dan akan melibatkan mahasiswa dalam proses penanamannya. Tim Liputan melaporkan untuk Rafa TV. Terima kasih telah menonton!